Intro Sebanyak 22 kendaraan terkena razia ditindak dan diberikan surat tilang lantaran tidak patuh membayar pajak PLT Kepala Bapenda Banten E. Deni Hermawan mengatakan razia pajak di Stadion Maulana Yusuf dilakukan guna mengoptimalkan pendapatan dari sektor kendaraan bermotor Setelah ditilang, pengendara diarahkan langsung untuk membayar pajak di mobil samsat yang disediakan saat razia Saat ini baru kita lihat roda 2, 22 kendaraan, roda 4 tadi memang kebetulan posisinya ada yang diperhentikan tadi Kurio-kurio masih 6 pajak, jangan lompon-pon Razia pajak kendaraan akan dilaksanakan selama 4 hari ke depan dengan lokasi yang berbeda Untuk menjaring kendaraan tidak patuh membayar pajak Kami ingin mengimbau kepada para pagi pajak yang ada di konstitusi Banten Program EWK di kejajakan fiskal ini Untuk dimanfaatkan semangat-semangat oleh masyarakat pajak Supaya perkembaraan juga nyaman, aman Lebih pajak yang dibayarkan akan diganti Pemprov Banten dengan pembangunan yang dampak langsung kepada masyarakat Dan pada gelirannya nanti dari pendapatan yang didapatkan dari pajak kendaraan bermotor tersebut Adalah untuk dikembangkan lagi nanti untuk pembangunan masyarakat Terima kasih Terima kasih